Intro Shalom Bapak Ibu serta Anggakan sekalian Bertemu dalam Edisi Rehat Hari Rabu 14 Desember 2022 Dengan tema Bersama Tuhan Menggapai Tujuh Untuk pembacaan hari ini Terdapat dalam kitab 2 Samuel 7 1-17 Sebelum kita membaca firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam perjalanan surga Kami berdoa bersyukur Atas kasih dan anugerah kepada Kami semua Tuhan Kiranya Allah Rukudus menyertai kami Dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan Rukudus yang membuka hati dan pikiran kami Untuk bisa mengerti dan memahami firman Hidu syukur kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin 2 Samuel 7 Ayat 1-17 Janji Tuhan Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud Ketika Raja Ketika Raja telah menetap di rumahnya Dan Tuhan telah mengharuniakan keamanan kepadanya Terhadap semua musuhnya di sekeliling Berkatalah Raja kepada Nabi Natan Lihatlah Aku ini Diam Dalam rumah Dari kayu aras Padahal Tabut Allah Diam di bawah tenda Lalu berkatalah Natan kepada Raja Baik Lakukanlah segala sesuatu Yang dikandung Hatimu Sebab Tuhan menyertai Kau Tetapi pada malam itu juga Datanglah firman Tuhan kepada Natan Demikian Pergilah Katakanlah kepada hambaku Daud Berilah firman Tuhan Masa akan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk diami Aku tidak pernah diam Dalam rumah sejak aku menuntut orang Israel dari Mesir sampai hari ini Tetapi Aku selalu mengembara Dalam kema Sebagai Sebagai Kediaman Selama aku Mengembara bersama-sama dengan orang Israel Pernahkah aku mengucapkan firman Kepada salah seorang hakim orang Israel Yang kuperintahkan mengembalakan umat Israel Demikian Mengapa Kamu tidak mendirikan bagiku rumah kayu aras Oleh sebab itu Beginilah kau katakan kepada hambaku Daud Beginilah firman Tuhan semesta alam Akulah yang Mengambil engkau Dari Padang Ketika mengiring kambing doma Untuk menjadi raja atas umatku Israel Aku telah menyertai engkau Di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan musuh Segala musuhmu Dari depanmu Aku membuat besar namamu Seperti Nama orang-orang besar yang ada di bumi Aku menentukan tempat bagi umatku Israel Dan menanamkannya Sehingga Ia diam di tempatnya sendiri Dengan tidak lagi dikejutkan Dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim Seperti dahulu Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umat Israel Aku mengaruniakan keamanan kepadamu Daripada semu musuhmu Juga Dipertahukan Tuhan kepadamu Aku akan memberikan Kepada Memberikan keturunan kepadamu Apabila umummu sudah kendap Dan engkau telah mendapat Perhentian bersama-sama dengan Nenek moyangmu Maka aku akan memakirkan keturunanmu Yang kemudian anak kandungmu Dan aku akan mengokohkan kerajaannya Dialah yang akan Mendirikan rumah bagi namaku Dan aku akan mengokohkan Tahat kerajaannya untuk selama-lamanya Aku akan menjadi bapanya Dan ia akan menjadi anak Apabila ia melakukan kesalahan Maka aku akan menghukum dia Dengan rotan yang dipakai orang Dan dengan ukulan Yang diberikan Anak-anak manusia Tetapi kasih setiaku Tidak akan hilang daripadanya Seperti yang kuhilangkan Daripada Saul Yang telah kujauhkan Dari hadapanmu Keluarga dan kerajaanmu Akan kukuh untuk selama-lamanya Di hadapanku Tatahmu akan kukuh untuk selama-lamanya Tepat seperti perkataan ini Dan tepat seperti penglihatan ini Dan akan berbicara kepada Daud Amin Fikmah Tuhan Bapak Ibu serta saudara-saudara Sekalian Judul rehat hari ini Itu ialah bersama Tuhan Menggabar cita-cita Ada pepatah Katakan Gantunglah cita-citamu setinggi langit Pepatah ini memiliki banyak makna Namun Hal yang prinsip dari pepatah ini adalah Bahwa setiap orang haruslah memiliki cita-cita dan harapan Dengan cita-cita itulah Setiap orang memiliki motivasi dan berusaha Untuk menggapai apa yang dicita-citakan tersebut Dari Raja Daud Sang Raja Israel Telah banyak meraih cita-cita dan harapan sebagai pemimpin bangsa Israel Kemenangan-kemenangan atas musuh-musuhnya Dan keberhasilan membangun istana di Jerusalem Adalah suatu prestasi yang tentu Sangat mengagumkan Namun Dalam keberhasilannya itu Raja Daud dihantui Kekirsaan Iman Sebab ia belum dapat Membangun rumah Tuhan Sebagai simbol Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel Dalam kerinduan itulah Daud berkata kepada sahabatnya Nabi Natan Lihatlah Aku ini diam dalam rumah kayu aras Padahal tabut malah diam di bawah tindah Bagi Daud Kemenangan dan istana adalah cukup Jika tanda-tanda kudus tentang kehadiran Tuhan Belum hadir di tengah-tengah umat Israel Nah kerinduan Raja Daud Adalah sebuah kerinduan yang sangat memagumkan Daud yakin bahwa Tuhan pasti berkenan atas kerinduannya ini Namun ternyata Tuhan melalui Nabi Natan menolak kerinduan Daud Untuk membangun rumah Tuhan di Jerusalem Bagi Tuhan Bukanlah Daud yang akan membangun rumah Tetapi adalah keturunannya Belajar dari Raja Daud yang memiliki banyak harapan dan cita-cita Demikian renungan harian Toraya hari ini Sebelum kita mengakhirnya Mari kita berdoa Alhamdulillah Dalam keadaan surga Terima kasih Kami di Jemaat Kerja Toraya Jemaat Ketelahem Sekiranya boleh Mengharumkan serta terlebih khusus untuk memuliakan nama Tuhan Di kota Tarakan Ini doa syukur kami Tuhan permohonan kami Yang kami bawa Dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus Itulah Tuhan dan jurus amat yang hidup Dan berdoa Haleluya Amin 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 Terima kasih.